Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Najmi Kamilah Saya siswi kelas 4 Dari MI Roboto Ilmi Disini saya akan menceritakan Sedikit biografi Tentang Nyai Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah Lahir di Kauman Yogyakarta Pada 3 Januari 1872 Beliau lahir dari keluarga Pemuka agama Islam Dan penghulu resmi keraton Kiai Haji Fatir Sejak kecil Nyai Ahmad Dahlan mendapat Pendidikan agama yang baik Karena orang tuanya juga Merupakan pejabat agama Di Yogyakarta Nyai Ahmad Dahlan nikah dengan Nyai Haji Ahmad Dahlan Sejak itu Siti Walidah dikenal dengan nama Nyai Nyai Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan Mengajari Masyarakat dengan karya nyata Ia membuka asrama dan sekolah-sekolah putri Dan mengadakan kursus-kursus pelajaran Islam Dan pemberantasan buta huruf bagi perempuan Untuk menghormati jasa-jasanya Dalam menyebarluaskan agama Islam Dalam menyebarluaskan agama Islam dan pendidik perempuan Akan ditanya apa saja yang telah dilakoninya di dunia Perempuan memegang keparanan yang sangat penting di setiap perkembangan zaman Maka perempuan harus memiliki pendidikan setinggi-tingginya Untuk meningkatkan kualitas diri dan kecerdasan emosional Perempuan akan menjadi ibu yang merupakan madrasa pertama bagi anak-anaknya Sekian penjelasan mengenai Nyai Ahmad Dahlan Wassalamualaikum Wr. Wb